Intro Gelar forum bisnis dan bisnis matching bersama pemerintahan Timor Leste HIPMI Kota Kupang bangun kerjasama dengan Timor Leste terkait kontribusi dalam bidang bioenergi dan biodiesel HIPMI Cabang Kota Kupang dan Kadin NTT menggelarkan forum bisnis dan bisnis matching bersama pemerintahan Timor Leste Forum ini wujudkan visi memajukan perekonomian dan pariwisata Indonesia khususnya NTT dan pemerintahan Timor Leste Ketua HIPMI Kota Kupang Yusak Benu mengatakan HIPMI Kota Kupang dan Menteri Perdagangan Timor Leste telah menjalin dua kesepakatan investasi dalam bidang bioenergi dan biodiesel yang segera diimplementasikan Ketika kami mengadakan forum bisnis hari ini, ini bukan lagi tentang wacana yang direncanakan tetapi dua hari yang lalu ketika Pak Menteri datang, ini hanya mengkonkretkan apa yang sebenarnya sudah kita bangun bersama HIPMI dan Anja jauh sebelum ini sudah mengkonkretkan dua jenis bisnis yang kebetulan saya sebagai owner dan CEO dari Renewable Energy dan Biodiesel itu sudah kami konkretkan sehingga hari ini kami hanya membuka forum bisnis ini agar ada usaha-usaha lain juga bisa ikut terlibat dan bisa ikut ada kolaborasi mis-mismatching dan kerjasama antara Timor Leste dan NTT Menteri Perdagangan dan Industri Timor Leste Filipus Nino Pereira mengatakan melalui forum bisnis yang dikelar ada kerjasama real yang bisa dilakukan oleh sektor suasana di NTT dan Timor Leste Sosial politik karena Timor Leste Filipus Nino dengan NTT, ini kekumpulan yang terakhir, jadi keluarga, kekerabatan, kemudian sosial kulturalnya jadi ini yang menjadi lantasan untuk bisa terus dikutuk, dikutuk, dikutukkan menjadi sebuah kekuatan, kekuatan ekonomi yang bisa memberikan dampak yang positif dalam peningkatan secara Forum bisnis dan bisnis matching ini dihadiri penjabat gubernur asosiasi pengusaha Indonesia Provinsi Sementara dari pemerintah Timor Leste dihadiri Presidente Kamar Dagang Timor Leste atau CCITL serta beberapa pengusaha asal Timor Leste Dari Kupang, Oktobala, Tim Ainus melaporkan